halo halo selamat pagi semoga sehat selalu ya teman-teman di seluruh nusantara hari ini saya akan update untuk ternakan kacer dan murai teman-teman ya seperti yang sudah kita bahas di video beberapa waktu yang lalu bahwa untuk indukan kacer dan murai ini kita satukan dalam satu tempat dan Alhamdulillah untuk hasilnya sudah mengeluarkan beberapa kali anakan ya hari ini ada beberapa kabar baik dan juga kabar buruk ya untuk kabar baiknya adalah untuk indukan kacer sudah menetap sekitar empat hari mungkin tiga hari lagi kita akan panen untuk kabar buruknya untuk betina murainya beberapa waktu lalu mati teman-teman ya karena ada faktor penyakit nggak tahu apa itu tiba-tiba mati kemudian kita carikan untuk betinanya lagi ini sudah mulai akur ya untuk betinanya juga kemarin kita tempel dulu untuk jantan dan betinanya tidak kita taruh di kandang kandang ternak ya kita tempel di sangkar gantung setelah terlihat jodoh baru kita masukkan di kandang ternak ini teman-teman ya karena untuk penjodohan murai sendiri ini agak terlalu sulit dibandingkan dengan burung yang lainnya meskipun kita sudah taruh di kandang ternak kita harus tetap selalu pantau teman-teman ya takutnya terjadi pembantaian karena sang jantan terlalu overpirahi oh ya untuk setup kandangnya sendiri kita sama persis teman-teman ya untuk yang kandang murai dan kandang kacer untuk pemberian pakan juga sama persis di bagian bawah kita taruh kolam kita isi air dan kita ganti satu minggu sekali ya selamat menikmati selamat menikmati ini untuk penampakan kacernya teman-teman ya kita tidak terlalu berani untuk mendekat karena takutnya agresif karena sang induk sedang meloloh anak-anaknya ya takutnya kalau kita ganggu nanti keduanya stress dan hasilnya anaknya akan dibantai untuk setup kandangnya sama persis seperti yang dimurai untuk atas kita taruh untuk wadah pakan dan ekstra fooding kemudian di bagian bawah kita kasih kolam untuk mandi ya untuk pemberian ekstra fooding kita berikan cangkrik teman-teman ya untuk berapa jumlahnya itu menyesuaikan dari burungnya sendiri kalau misalkan kita donkrak pirahinya kita berikan agak banyak kemudian kalau sekiranya sudah overpirahi kita tekan untuk jangkriknya kemudian untuk indukan yang sedang meloloh anaknya kita kita tambahkan kroto ya jadi kita kasih kroto di kandang untuk pemberian loloh kepada anaknya untuk ukuran kandang sendiri sebenarnya tidak terlalu besar ya untuk tingginya sekitar 2 meter ya ini kemudian untuk panjangnya 1 meter kemudian lebarnya sekitar 90an yang penting burung-burung nyaman dan kondisi kandang bersih kemudian lingkungan juga mendukung kalau misalkan lingkungannya berisik ke bisa kita juga produksi dari burung-burung itu akan terganggu ya untuk kandang kita sendiri kita taruh di belakang rumah teman-teman ya jadi aman dari kebisingan dan keramaian ini kita kasih bonus track suara burung yang terkukur atau terkuku ya kacor sekali ini teman-teman baik itu tadi sedikit update dan review dari kandang yang ternak murai dan kacer teman-teman ya nanti setelah kita panen kita akan update lagi terima kasih sudah menyimak video ini jangan lupa untuk tombol subscribe-nya like comment dan share sebanyak-banyaknya agar kita lebih semangat memberikan informasi seputar burung kepada teman-teman semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati